Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo nah di video kali ini aku mau bikin cemilan yang enak tentunya yaitu bola sus labu kuning crispy yuk langsung kita simak videonya untuk membuat adonannya ini ada air sebanyak 150 ml kemudian tambahkan garam gula pasir dan juga margarin ini kita masak sampai semua bahannya larut ya teman-teman nah ini sudah larut semua dan juga sudah mendidih seperti ini ini kita kecilkan apinya pakai api yang kecil aja ya kemudian ini kita masukkan tepung terigunya lalu ini kita aduk-aduk rata sampai dia kalis ya teman-teman dan tambahkan juga labu kuningnya ini labu kuningnya sudah dikukus dan sudah dihaluskan nah ini kita aduk-aduk rata sampai semua bahannya kalis dan gak lengket nah ini udah menyatu seperti ini ya ini udah gak lengket lagi selanjutnya ini kita pindahkan ke dalam wadah lalu ini kita dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman kita dinginkan dulu bisa sambil diaduk-aduk seperti ini ya nah setelah dingin ini kita masukkan satu butir telur dan juga baking powder lalu ini kita aduk-aduk rata jadi ini aku pakai tanpa mixer ya cukup diaduk-aduk pakai sepatula aja nah sampai semuanya menyatu seperti ini oke ini udah siap selanjutnya kita akan bentuk ya ini aku ambil kurang lebihnya satu sendok makan penuh seperti ini ini emang adonannya agak sedikit lengket ya tapi gak apa-apa lalu ini kita isi dalamnya dengan coklat batang secukupnya boleh juga pakai keju ya sesuai selera kemudian ini kita rapatkan kita bulat-bulatkan nah ini karena adonannya masih lumayan agak lengket sedikit gitu ini bisa langsung kita masukkan kita gulingkan ke dalam tepung panir jadi tanpa pakai ini ya adonan tepung basah oke seperti ini ini kita bulat-bulatkan kembali oke seperti ini lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman oke ini kita lakukan lagi sama seperti yang tadi ya boleh juga divariasikan ya isiannya dengan yang lain pakai selai mungkin ya kalau kalian suka oke bulatkan lagi oke seperti ini nah ini jadinya cukup banyak juga ya teman-teman oke dan ini dia jadinya sebanyak ini dan siap untuk kita goreng goreng ke dalam minyak yang udah kita panaskan oke sampai kecoklatan sambil dibalik-balik ya nah jadi karena ini kita pakai tepung roti jadi nanti bagian luarnya itu teksturnya crispy ya teman-teman ya nah ini udah kecoklatan seperti ini ini siap untuk kita angkat dan kita tiriskan lakukan sampai semuanya selesai nah ini udah selesai semua ini harum banget ya wangi margarin dan juga telurnya luarnya crispy dan dalamnya juga lembut dan lumer dari coklatnya ini enak banget anak-anak juga suka ya selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video dapur angglo yang berikutnya jadikan memasak itu mudah bye